ini dedek 3 kilo gula merah 1 kilo 1 liter menurut petunjuk air yang digunakan itu adalah air yang bebas kaporit tapi saya ini karena orang desa jadi airnya itu digodok dulu supaya mendidih saya mengambil referensi takarannya itu dari google dan tidak disebutkan itu air panas atau air dingin jadi ini dedek ketika dikasih air panas itu akan menjadi banyak tapi airnya akan hilang jadi besoknya itu harus ditambah air lagi tapi karena saya berniat untuk menambahkan air degannya air kelapanya lebih banyak jadi saya pribadi tidak menambahkan air lagi aku ingin mengajaknya aku ingin mengajaknya tadi dikasih tahu siapkan seperempat menurut di Google ini itu harusnya menjadi satu wadah tapi memang sengaja saya buat dua wadah nanti untuk melihat ya gimana hasilnya mulasenya layang ini saya masukkan pertama kali ini ini lebih banyak isinya sedangkan ini lebih sedikit jadi nanti ini saya masukin lebih banyak dan sebelahnya saya masukin lebih sedikit harusnya ditakar ya tapi karena saya memang sengaja percobaan apakah kalau tidak ditakar ini jadi selanjutnya masukkan air kelapa yang sudah kita siapkan untuk yang sebelahnya banyak ini anggap aja si a ini eh tumpah untuk si a ini saya kasih dua bungkus plastik kira-kira berarti empat liter sedangkan untuk si B yang lebih sedikit saya masukkan satu plastik setengah jadi kemungkinan dua literan kemudian selanjutnya kita buka dulu IM4 nya untuk si a jadi nanti saya kasih kurang lebih ukurannya itu tiga perempatnya sedangkan sedikit saya kasih seperempatnya saja jadi ya kira-kira aja nggak dihitung kira-kira segini terus kemudian dikocok kocok 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 lalu ditutup sampai jumpa besok dadah hari pertama tutup dalam keadaan rapat jadi ini terlihat diatasnya ini mulai keluar seperti busa-busa warnanya seperti ini ada bintik-bintik putih lalu kemudian ditutupnya itu seperti keras macam ada tekanan dari dalamnya ini hari pertama ditutup rapat lalu kita kocok 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 hari kedua saatnya kita buka daily ini si B si B ini bener-bener kuat banget kayak kenceng banget terus penampilan penampakannya itu seperti ini dia tuh berwarna coklat terus dia ketika diketuk-ketuk itu kayak ke atas gitu kayak keluar wap-wapnya ini si a si enggak terlalu kayak si B tadi tutupnya bilang mau lo lah bumbu ho joo hai 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 2 hai 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 seperti ini di kocok-kocok lho lho konegup aktarnya kok klihatan semuanya Hai jenis bakteri Hai semuanya kaya umat dikisah dibuka eh eh dibuka eh beledas ah tidak kena tanganku Hai aduh buruh ah mutu keluih Hai penyakit aduh belum warna Hai untuk lo eh Hai kok berdua sengki Aduh luar tangguh wajibu yong lu cembulin namanya FB, masing-masing kan gagal berarti kekuatannya lebih rendah oh, luwa ya Allah ini sih kecewetan namanya FB paling kenek bedosan ya? riak kira ambunnya kaya tapi kira ambunnya kaya tapi, kena kaya tapi kena kaya tapi, kena kaya tapi, kena kaya tapi sakit sekali ya luar apa? ambunnya pada warna cipran aduh warna beledus cinta ini seminggu iya jadi tutup kena naik oksigen itu lu bisa ngumpul ke apa pelupuk 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 iya hari ketiga ini, lihat dia kesenggol aja itu langsung pelupuk 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 jadi kayak ada uap di dalamnya gitu bagus baunya juga wangi kalau kata temanku yang anak pertanian itu kalau wangi itu berarti berhasil ya tergantung juga sih ya setelah satu minggu ini belum diaduk ya ini kenapa yang satu ini bersih bersih gak ada putih-putihnya gak ada itu bersih banget itu untuk bau kayak tapi tuh yang satunya itu ada putih-putihnya seperti layar dia tuh nutupi untuk bau tuh enakan ini loh ini yang beledos kemarin menurut prosedur setiap hari ini bateri harus selalu diaduk di tempat yang terbuka maksudnya gak ditutup rapat ya jadi itu saya nutupnya itu cuma sebatas nutup di atasnya terus setiap hari saya mengaduknya seperti ini 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 baunya gak terlalu menyengat ya jangan-jangan ditutup yang ini baunya tuh nyengat banget tapi baunya yang ini tuh baunya yang sedikit ini itu lebih mirip mirip banget baunya sama ini oh iya ini bakal tak lanjut ya sampai minggu kedua jadi bener-bener nanti dicampurnya jadi satu si A sama si B ini di minggu kedua cuma pengen lihat perubahannya aja ini sudah dua minggu dua minggu bubuknya tampak dalamnya gini tapi baunya itu kayak tape kayak tape manis banget manis banget ini yang satunya abis tak kocok ini bubuknya lebih manis cuma tak campur jadi satu siap untuk digunakan ini dua minggunya ya sebenarnya di google itu seminggu sudah bisa dipakai katanya buat yang penasaran kenapa nggak dicampur dari awal memang sengaja saya buat dua soalnya saya mikir karena ini tidak sesuai dengan ukurannya saya ngawur memang sesuai dengan feeling jadi sengaja saya buat dua nanti seumpama satunya gagal kalau yang gagal itu baunya busuk ya jadi saya buat dua percobaan dan ternyata semuanya berhasil semoga kalian juga berhasil bye